Pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan invasi besar-besaran ke kem pengungsi Tulkarem dan Norsam. Bulldozer dan tank Israel pun menyerbu kem tersebut hingga menghancurkan infrastruktur. Akibat serangan tersebut, kota Tulkarem menjadi mengepul asap peka. AFP merilus penampakan kota Tulkarem yang diselimuti asap. Serangan itu diluncurkan pada selasa 9 Juli 2024, 10 matahari terbit. Terlihat, pasukan Israel disertai dengan bulldozer menyerbu kota Tulkarem dari pintu masuk bagian barat. Sementara unit-unit infanteri berbaris di beberapa jalan di berbagai lingkungan kota tersebut. Tetanggung-tanggung, IDF mengerahkan militer tambahan untuk menuju kota tersebut. Kemudian pesawat pun turut mengintai kota Tulkarem dan kem-kem di sekitarnya. Sniper IDF pun menembak atap-atap gedung tinggi di kota tersebut. Meski begitu, serangan Israel tak mengakibatkan korban jiwa.